Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam senyum dan santun buat sobat bocil, semoga selalu sehat dan jangan sakit-sakit. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang ekskavator atau beko. Ekskavator atau mesin pengeruk adalah alat berat yang terdiri dari batang, tongkat, keranjang dan rumah-rumah dalam sebuah wahana putar dan digunakan untuk penggalian. Rumah-rumah diletakkan di atas kereta bawah yang dilengkapi roda rantai atau roda. Ekskavator kabel menggunakan winds dan tali besi untuk bergerak. Ekskavator kabel adalah perkembangan alami dari penggaruk uap dan sering disebut power shovel. Semua gerakan dan fungsi dari ekskavator hidraulis menggunakan aksi cairan hidrolik dengan silinder hidraulik dan motor hidraulik. Dikarenakan pengaktifan secara linear oleh silinder hidraulis, maka mode operasi mereka berbeda dengan ekskavator kabel. Untuk sobat bocil semua, mari kita lihat dan tonton aktivitas dari beberapa ekskavator dalam melakukan pekerjaan pengerukan dalam sebuah proyek. Ada ekskavator merek Caterpillar Type 6040, di mana keranjangnya sangat besar dan hanya membutuhkan 3 kali kerukan sebuah dump truck berukuran besar langsung terisi penubak dumpnya, coba kita perhatikan. Terima kasih telah menonton! Ada tipe ekskavator lainnya, coba perhatikan, sobat bocil semua. Ada tipe ekskavator lainnya, yaitu merek Caterpillar Type 6015B, ekskavator ini mempunyai ukuran keranjang yang besar juga, dalam 2 kali kerukan, sebuah dump truck langsung terisi penuh. Terima kasih telah menonton! 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 Sobat-sobat bocil semua, Dot ada jenis ekskavator satu lagi yang berukuran jumbo atau besar, ekskavator tipe 365C, dengan ukurannya yang besar. Tentunya pengerjaan pengerukan akan cepat terselesaikan. Ditambah lagi jumlah unitnya yang lebih dari satu unit ekskavator, bagaimana Sobat bocil semuanya, tentang cara kerja ekskavator-ekskavator berukuran jumbo ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bocil semua, sekian pembahasan tentang ekskavator-ekskavator berukuran besar atau jumbo, hari ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen dan nantikan konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.